disamain sama punya nyaku. Kemudian, contoh soal selanjutnya. Ini ada soal, kalau misalkan di sini ada excess value dan excess value-nya dialokasiin ke patent. Patentnya sebesar 10 ribu, ada umur ekonomisnya 10 tahun. Maka, amortisasi patentnya per tahunnya itu adalah 1000. Penjelasan grafiknya masih kayak tadi ya. P kepemilikan terhadap S 80% sehingga NCI-nya 20%. Kemudian S kepemilikan terhadap T 60% sehingga NCI-nya 40%. Cuman di sini separate income-nya agak beda. Dari P 100 ribu, S 60 ribu, dan T 30 ribu. Nah, kalau misalkan di sini, kan tadi kan kita kenalannya kan pakai ini kan, pakai perkalian secara langsung. Nah, kalau di sini kita mulai pakai tabel, karena lebih memudahkan. Oke, jadi tabel di sini akan menghasilkan output. Kita bakal ntar dapat income from T, income from S, NCI-expand, NCI-expand dari T, dan juga net income. Oke, langkah yang pertama, kita masukin dulu separate income-nya. Dari P, 100 ribu. dari S, 60 ribu. Dan juga dari T, 30 ribu. Kemudian, tabel ini juga berdasarkan dari cucu ke anak. Nah, kita lihat transaksi dari cucu ke anak. Nah, kalau misalkan kita lihat, ekses dari patent, ini tuh dari pada saat mengakuisisi P, mengakuisisi S. Berarti ini transaksi anak. Induk dan anak. Nah, berarti kita nggak bakalan masukin di tabel warna abu. Karena ini transaksinya anak. Berarti ada di akhir di tabel warna hijau. Oke, kita beresin dulu transaksi cucu. Berarti kita bisa langsung mengisi mengenai alokasi income dari T ke S maupun dari T ke NCI. Nah, caranya seperti yang tadi, caranya menghitung income kan tinggal dikaliin ya. separate income-nya. Income-nya dikaliin sama persentasenya punya S, yaitu sebesar 60%. Nanti didapat 18 ribu. Kemudian, karena income punya T udah dialokasiin ke S sebesar 18 ribu, maka income T akan berkurang sebesar 18 ribu. Jadi, kalau di sini tambah, berarti di sini negatif. Intinya, semua yang dialokasiin itu hasilnya bakalan 0. harus berakhir 0, 18 ribu. Kemudian, ada alokasi dari T, income punya T, harus dialokasiin ke NCI. Karena kan tadi pembagiannya dua ya. Ada yang ke S dan juga ada yang ke NCI, sisanya ke NCI. Nah, sisanya ke NCI, ini tuh, yaitu sebesar 40%. 40% tinggal dikaliin sama 30 ribu. dan nanti didapat 12 ribu. Sehingga, kita jumlahin nih. Dari P, spread income-nya masih 100 ribu. Dari S, income-nya udah jadi 78 ribu. Karena ditambah income dari T. Income yang dialokasiin dari T. Kemudian, income punya T udah habis. Karena udah dihabisin, dialokasiin ke S dan juga dialokasiin ke NCI. kemudian NCIS masih 0 dan NCIT bertambah menjadi 12 ribu. Nah, yang cucu udah beres nih. Nggak ada lagi transaksi yang terjadi di cucu. Kemudian, kita lihat transaksi yang ada di anak. Nah, kita awalnya mengalokasiin dulu patent. Patentnya karena di sini excess value dan patentnya under, makanya kita mengurangi. Kenapa kita tahu under? Karena biasanya kalau misalkan patent, kalau misalkan disoal, nggak diketahui, cuman dia bilang dialokasiin ke patent, dia biasanya under. Jadi di sini minus ribu. Udah gitu, kita kurangin dulu. Nah, kenapa ini ditaruh di S, kan? Nah, jadi gini, pas P, P mengakuisisi P, mengakuisisi S. Nah, ternyata ada excess value, kan? Kalau ada excess value, berarti yang dia bayar, yang dibayar, ini tuh harganya terlalu tinggi dari ekuitasnya, kan? Maka muncul excess value. Nah, akibatnya P ini tuh bakalan nganggap dia akan menambah patent. Nah, kalau di sini, dia akan mengurangi patentnya. Jadi di sini, angkanya negatif di S sebesar seribu. udah gitu, di sini kan udah berbentuk amortisasinya ya, seribu, bukan yang sepuluh ribunya. Udah yang bentuk amortisasinya. Udah gitu, di sini berarti kita tinggal dijumlahin, P tetap seratus ribu, kemudian S menjadi tujuh puluh tujuh ribu, dan NCIT menjadi dua belas ribu. Kemudian, setelah kita jumlahkan, kita alokasiin income-nya S, ke P, dan juga ke NCI. Ke NCI-nya. Nah, pertama, yang pertama, untuk alokasi S ke P, yaitu sebesar 61.600. Dari mana? Dari 77.000 dikaliin sama 80%. Nanti didapet sebesar 61.600. Kemudian, karena di sini udah dialokasiin dan menambah income-nya P, maka akan mengurangi income-nya S. Dia akan minus 61.600. Kemudian, alokasi S ke NCI, yaitu sebesar 15.400. Didapet dari persentase NCI-S, sebanyak 20%, dari sini, 20%, dikaliin sama income-nya, 77.000. Nanti didapet 15.400. Nanti tinggal dijumlahin, jadi income-nya P, yaitu bertambah 61.600. 161.600. Terus, income-nya S, yaitu abis, 0. Terus, NCI-S-nya 15.400. Dan NCI-T-nya 12.000. Nah, kita juga bisa ngebandingin jawabannya. Ini bener nggak ya? didapet dari separate income-nya, ditambahin semuanya, dikurangin amortisasi patent, jangan lupa. Jumlahnya ada 189.000 dibandingin sama konsolidasi income, ditambah NCI-Expense dari S dan T. Konsolidasi income-nya, ini bisa langsung didapet dari sini, 161.600, ditambah NCI-Expense 15.400, dan juga NCI-Expense T, 12.000. nanti didapet jumlahnya sama, itu 189.000. Kemudian, untuk kasus yang kedua, ini ketika patentnya ini tuh, patentnya ini tuh ada di anak. Jadi, pas S mengakui si T, oh patentnya ada di cucu, maaf, ada di cucu, pada saat S mengakui T, ada patent, 10.000, dan juga umur ekonomisnya 10 tahun, amortisasinya jadi 1.000. Nah, kita mulai lagi, berarti di sini kita bikin tabelnya dulu, kita masukin spread income-nya di P, 100.000, di S, 60.000, di T, 30.000. kemudian kita isi di sini persentasenya. Persentase P memiliki S, 80%. Persentase S memiliki T, 60%. Terus NCIS, di sini diisi NCIS, yaitu 20%. Kemudian ada NCIT, yaitu sebanyak 40%. Setelah itu, kita tinggal masuk-masukin aja angkanya. Nah, di sini, karena alokasi patent, ada di cucu, di transaksi cucu, makanya kita masukin terlebih dahulu. Alokasi patentnya sebesar 1.000 akan mengurangi income punya T, dan sehingga income punya T menjadi 29.000. Kemudian, setelah udah mengalokasikan patent, baru mengalokasikan income punya T ke S dan juga ke NCI. caranya sama kayak tadi. Intinya, caranya ini tuh tinggal dikaliin aja income dikaliin sama kepemilikannya. 29.000 dikaliin sama 60%, 17.400. Karena udah dialokasiin 17.400, maka income T akan berkurang sebesar 17.400. nah, sama yang NCI juga. Income T 29.000, ini tuh harus dialokasiin ke NCI juga. Sebanyak berapa? Sebanyak persentase ke NCI, 40%, dikaliin sama income punya T, yaitu 29.000. Sehingga income, eh, sehingga NCI T nya ini tuh menjadi 11.600. terus 11.600. Kemudian karena udah dialokasiin ke NCI, maka income T akan berkurang juga sebesar 11.600. Sehingga di sini total dari income T udah 0. Kemudian dari P tetap 100.000 dan dari S udah bertambah menjadi 77.400. Dan NCI T juga bertambah 11.600. Kemudian setelah itu kita ngealokasiin yang transaksi anak, kita ngealokasiin income punya S dialokasiin ke P dan juga ke NCI. Untuk yang ke P dihitung dengan income punya S dikaliin sama persentasenya. 77.400 dikaliin sama 80% itu sebesar 61.920. Karena udah dialokasiin berarti dia akan mengurangi income punya S sebesar 61.920. Nah udah gitu income yang ini kita alokasiin lagi ke NCI. Caranya persentase NCI S 20% dikaliin sama income punya S 77.400 nanti didapat 15.480. Nanti tinggal kita jumlahkan income punya P menjadi 161.920. Income punya S udah nol karena udah dialokasiin ke P dan juga ke S NCI S bertambah 15.480 dan NCI T menjadi 11.600 nah disini teman-teman juga jangan keliru ya jangan sampai kayak misalkan mau mau ngitung yang ini mau ngitung yang ini tapi kalian malah masukin income-nya masih yang atas nah jangan sampai kayak gitu ya teman-teman udah gitu kita ngecek nih jawabannya apakah udah benar atau belum mengejumlahin spread income P S dan T jangan lupa dikurangi amortisasinya kemudian dibandingin sama penjumlahan antara kolomnya ini konsolidate income ditambahin saya expand dari S